Selanjutnya topik bantuan alat kesehatan. Rumah bersalin yang ada di Sarongan Pesanggaran Banyuangi mendapat bantuan alat dari Konsultan Jenderal Jepang. Di harap alat bantuan itu dapat bermanfaat dan mengurangi resiko kematian ibu dan bayi saat proses bersalinan. Rumah bersalin yang ada di Sarongan Pesanggaran Banyuangi mendapat bantuan alat dari Konsultan Jenderal Jepang. Di harap alat bantuan itu dapat bermanfaat dan mengurangi resiko kematian ibu dan bayi saat proses bersalinan. Bupati Banyuangi Ipuk Fyastian Dhani menghadiri penyerahan aset dan peresmian proyek hibah rumah bersalin. Alat bantu diberikan oleh Konsultan Jenderal Jepang di Surabaya, Jawa Tibor. Di harap bantuan alat kesehatan tersebut dapat membantu mengurangi angka resiko kematian ibu dan anak saat bersalinan. Ipuk menyebut jika alat pemberian Konsultan Jenderal Jepang di Surabaya itu dijaga dengan baik. Serta wajib dipergunakan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sebab diharap dengan adanya bantuan alat tersebut dapat mengurangi angka kematian ibu dan anak saat bersalin. Untuk desa Sarongan jaraknya jauh dari rumah segin. Oleh sebab itu, dengan adanya rumah bersalin dengan kelengkapan alat yang ada, diharap dapat membantu masalah masyarakat tersebut. Terlebih bagi ibu yang sedang mengandung dan juga yang akan melahirkan. Dari Benyongi, Jawa Timur, Mohd Hasbi, Nasional TV, Mwaporka.